Rijik Sihab kembali dilaporkan ke polisi, kali ini oleh salah seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Didampingi tim kuasa hukumnya, Yanti Kusmiran melaporkan Rijik Sihab atas dugaan penundaan agama saat mengisi ceramah di Pondok Kopi, Jakarta Timur, 25 Desember 2016 lalu. Pernyataan Rijik Sihab dinilai telah mencemooh dan juga mencederai perasaan umat Kristiani. Dalam laporannya, Yanti menyertakan beberapa bukti, yaitu berkas-berkas dan juga video rekaman. Saya sebagai individu, sebagai perseorangan, saya datang ke Bareskin melaporkan saudara Rijik Sihab dengan dugaan penundaan agama. Terus terang, saya sangat mencintai teman-teman saya, saudara-saudara saya yang muslim. Tetapi saya tidak toleransi, ya saya, kita kok saya dilukai dengan pernyataan-pernyataan beliau yang di Youtube itu.